Good Friends, kita sudah ada di BBQ Mountain Boys Yuk kita masuk yuk, di Bandung Katanya disini burgernya terenak Apakah itu betul? Kita coba aja, yuk Udah turun pesanan kita, kita pesan yang best seller dan itu ada triple mushroom Ini dia triple mushroom, wuuuh, jamurnya banyak Classic Dan ini classic Dan ini ada kayak calamari, ada beefnya, ini kayak best seller juga Sampai dagingnya sampai keluar-keluar Dan ini yang spicy, chicken wings, aku pesan yang paket banyak Dan dia spicy Mari kita coba Oke Ayo Mantap Sekarang aku mau nyobain yang ini dulu nih, yang banyak beefnya Gimana cara nyobainnya Udah beefnya Kayak impor gitu ya Yang banyak itu, yang itu Aku gak mau ada isinya Ini, ini Onion ring Tolong bombay Aku gak mau ada isinya Nah, boleh-boleh Aku gak mau ada isinya Sekarang, chicken wings Nah, ini ada yang unik Jadi dia ini minumannya pakai popcorn dan sirup caramel Biasa kan popcorn buat dimakan Nah, dia dikasih minuman Dan ini juga kismis raisin With vanilla Jadi rasanya sama semua Cuma beda toppingnya aja Sama aja Kamu suka yang mana? Ini popcorn di caramel Karena dia lebih manis pakai caramel Gitu Sekarang kita lanjutin lagi makannya Karena banyak banget ini ya Spicy Spicy Saatnya jajan Salah ya Selamat datang di Reshape Udah lama banget aku gak syuting Reshape Ya ampun, apa kabar? Semuanya subscriber aku yang ada di Reshape Semoga kalian gak lupa ya Karena biasanya seminggu sekali Jadi dua minggu sekali Terus jadi kayak ngilang aja gitu Gara-gara aku sering ngonten sekarang Waktunya jajan gitu Mas Rehan? Iya, ibu Masih sehat? Sehat, ibu Selalu Sehat, ibu Jangan sok-sok baik Jangan sok-sok baik Anda kalau di kamera terlalu terlihat baik Gitu ya, ibu Ibu lagi pakai baju baru nih Iya, tuh kan Ini bener-bener comel ya Orang pakai baju baru dia omongin Iya, emang pakai baju baru Gak apa-apa, alhamdulillah Iya, ibu Kayaknya hari ini moodnya Bawaannya lagi happy Jadi gak ada aura-aura mau marah-marah ya Jadi wah Kayaknya asik nih hari ini masak Kemarin ibu udah icip-icip di Bandung Ada burger Enak sih itu Bukan endorse ya Tapi ini bener-bener enak Terus Terenak lah Yang pernah ibu cobain Bener-bener lembut Terus dia dalamnya itu Bener-bener dibikin sendiri gitu loh Kayak bumbu-bumbunya Dagingnya Terus Pokoknya semuanya kayaknya gak ada beli frozen Jadi semuanya bikin Dan dia katanya Pernah sekolah di luar negeri gitu masak Terus dia bikin restoran Makanya jadi enak banget Gitu Aku sama anak-anak Ibu mau makan semua yang bestseller-bestseller Enak banget Nah kali ini kita mau bikin Bikin burger Kalau ibu sih bisa bikin enak Tapi kita lihat dulu Kamu nyediain bahannya gimana Coba kita lihat Nih daging Dagingnya fresh kan Fresh bu Langsung Ini apa yang pinggir-pinggirnya Itu serat-serat dagingnya bu Enggak yang ini Ini minyak Minyak tuh Wah burger gitu kan Cuma roti Daging Terus pakai mayonnaise Terus pakai Blue bean Itu mah prediksi aku 5 menit jadi Ini buat Onion ring bu Nanti kita bikin Iya tapi gede banget ya Biar puas bu Biar kenyang Bukan masalah gitu Lihat Rotinya sekecil ini Onionnya segede gini Dagingnya segede gini Ini gedean dagingnya bos Udah rotinya kekecilan Dagingnya kebesaran Bawang-bawangnya ketebelan Beansnya Ini masih Masih apa Masih kayak keras gitu ya Ini masih kurang berkualitas Kalau menurut ibu Menurut saya sih Onion ring itu ya Memang harus tebel Agar nanti pas digoreng Dan dikasih tepung itu Enak Karena burger Enggak usah banyak-banyak lah Lama-lama ya Iya lah bu Bumit lah ya 10 menit bisa bu Siap Mulai dari sekarang Ibu ingin bumbunya Mas Rian Goreng apanya dulu Goreng kentang Onion ring Yuk Gak pake lama Beres nih Mungkin 10 menit Jangan ngomong Kerjakan Masak hari ini Menurut saya Sangat menyenangkan Dan simple sih masakan Kita hari ini masak Burger Nih Ini sendok Ini sendok kan tau kan Tajem kan Waduh Mau nancep tak Oke aja macem-macem Cepetan Siap Kerjain Eh by the way Bapak kemana ya Bapak kemana Belum ini Motoran apa bu Lagi ngopi Ngopi-ngopi Wah 10 menit kelar lah Bismillah Mana gasnya Bu berdaku Eh mau nyom Kegetin aja Aduh bu Bungi-bungi Berusia aja Ini nyerahin kompor Oh Barangan ngomong Mas Rehan Belajarnya dari siapa Dari ibu Dari mana jalannya Mas Rehan Ngajarin ibu Oh iya Salah ya bu Nggak ada itu Lupa ya sama peraturan Lupa lagi Disini Peraturan apa nih Bahwa ibu tidak pernah salah Masalah bapak Berani kalau ada bapak ngomong gitu Aduh Mas Rehan Petak-petok Ini mas Rehan ini Petok-petok Yang goreng Kentang Wuh Wuh Mana Minyaknya kena kaki saya Oh Ngeliat sepatu baru juga Sepatu ini Nggak baru Nih lama Nggak update Tuh kayaknya kentangnya udah ya Udah kan Matiin aja Ini lap mobil Ini lap mobil Ini lap mobil Nggak mana di dapur Ini kan buat ngelap mobil Buat lap meja Tadi bu Bener-bener Nah Iya itu kosornya sember gitu sih Coba tutup lagi Ganti-ganti ini aja Ganti kamar mandi Eh kamar mandi Ganti kompor Semoga keburu ya Kan onion ring Nggak lama kan Ini maksimal sih mas Ibunya kok kayak takut sendiri Masukin onion ring Malah dilempar-lempar Itu jangan maksimal mas Nanti angus mas Ini min ibu Paling bawah ini Iya paling bawah itu kan maksimal Oh enggak minimal Matin-matin Masa ibu takut sama minyak Bukan takut Ini baju baru Jadi biar nggak kena minyak loh Balangan klasik lah Serius Pakai acara diledekin Rehan Katanya Kenal minyak kok takut Padahal kita harus bersahabat sama minyak Aku nggak pernah ngomong Kita harus bersahabat sama minyak Kita itu harus Ya terbiasa Dengan minyak Kalau sahabat ya Berarti ada gila-gilanya Masa minyak dijadikan sahabat Dia kan bukan orang Nih majarellanya 120 Tuh Tuh Nih Nih tinggal diinin Pangkak langsung disini bu Mana Terus Terus Daging lah bu Pakai daging Bapak bu Biar cepat Nah Tuh Ya kan Tuh Lihat tuh Ibu ngegoreng tuh Cakep kan Kuning kecoklatan Saya bantu mas Kinti dulu Bukan dilempar Tolong Bantu lah Jangan diam aja Tuh Kalau masak harus disip Gini nih Tuh Kalau kita tuh Lagi masak Gitu Kalau kita diem-diem aja Nanti Si dapur Ngapain ya Kalau gini Tuh Kita lagi masak Itu artinya Satu lagi juga boleh Jadi tiga Udah gila kan dua Ya gak apa-apa Kan terlalu kecil Yang udah diangkat Piring-piring Nih itu kan Jadi lebih mudah Karena ada Ini dia Pero Namanya Pero Ibu kalau searching Di Instagramnya Pero Indonesia Kau gak Baru tau nih ibu Atasan bagus-bagus Bentuk komersi Iya makanya beli online Pemdisa PEP R O R O P R O Keringetan Eh 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 Jangan pake tangan No 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 Jorok 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 Nih nih pake tisu Gak usah kira Apa yang mau tadi ibu Ibu mau ambil ikan ibu Keringet gak boleh netes loh Udah matiin komponen Oke ibu Mana piring ceper lagi Nih tuker Cepetan cepetan Balik deh ibu Waduh ibu Aduh Bisa masak gak sih Bener-bener Dari tiga dua gosong Ini kenapa ini masih merah-merah Begini Mana boleh daging begini Ternyata ada kesalahan Yang lebih fatal lagi Yaitu dagingnya Masih keluar darah Terus dia belum mateng Aduh Kacau Udah belinya cuman tiga Udah ini Untung ini ketolong sama ibu Kalo enggak Aduh Saya kegedean tadi Nyalain apinya Harusnya apinya tadi Jangan terlalu besar Aduh Jadi aja rotinya gosong Aduh gara-gara saya gak fokus Tadi kebanyakan ngomong soalnya Udah sekarang itu goreng lagi Belum mateng banget Belum mateng banget Nanti pas dibuka Ada itunya Ada darahnya cuci lagi Tuh ya Awalnya aku pengen Membangun mood ya Biar santai Biar happy Ada bercanda-bercanda Ketau-ketawanya gitu Biar Siadaan Oh si ibu kayak malah-malah Terus gala macam Dikasih spare waktu Dikasih kelonggaran Malah rotinya Dibikin gosok Sekarang minyaknya mana Minyakin dulu dong Ini aja disini aja Sini aja Goreng disini aja Duh Mas Rehan ma Ibu sih gak jatuh ngobrol dari tadi Jadi ya aduh Akhirnya udah lewat dari 10 menit Bahkan perkiraan yang tadi 5 menit 10 menit Tidak jadi Perfect Padahal burger kan ini kan cuma satu-satu doang Ibu tadi pembawaannya santai Pembawaannya happy Saya juga ikut happy Tapi malah Bikin saya gak fokus Dia mau 10 menit gagal Gimana nih Maaf ya ibu Maaf lagi-lagi maaf nih ibu Goreng sini langsung nih ibu Apa? Dagingnya Iya digoreng aja langsung Biar mateng rata Rata matengnya Biar dia sendiri kerjain Biar tahu rasa Bagaimana salahnya dia itu banyak Ngeris tomat gede-gede banget Ngirisnya gak gitu Slice gitu loh Slice Slice tuh kayak gini nih Slice tuh Tuh tipis tuh Awas ya Sampai gosong itu kita cuma punya dua ya Iya ibu Kayak kecilin api ini Kalau diajak bersantai itu tetap kalian Tetap kamu harus fokus Harus gak bersantai Yang bersantai ibu doang Misalnya ibu ngajakin ketawa Kamu jangan ketawa Misalnya ibu ngajak bicara Karena kamu tetap harus Fokus Laksanakan semua Jangan terpancing sama ibu loh Berarti ibu mau mancing Jadi kita bikin konsepnya gini aja Burger terbuka gimana Jadi di atasnya dua Oh di atasnya dua Dua big Iya biar kreatif gitu kan Biar beda Taruh disini nanti dua ya Terus baru di pinggir-pinggirnya Kasih kentang Taruh mozzarella Ada ya burger terbuka gitu Iya lah Kita harus open-minded Seperti pikiran kita Udah belum? Udah 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 Pake capitan 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 perol Nih 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 Udah Udah mau dibikin terbuka Nggak bisa Pake capitannya Nggak bisa dia Hmm Gimana jadi tertutup dong Harus tertutup bu Terumpukan Aura Ya udah deh Tertutup aja deh Tadinya mau terbuka Jadi tertutup Kelakuan Kelakuan Karena bu Aduh Kita nggak pake saus nih Cuma begini aja Iya bu Dia di dalam roti Hmm Nggak ibu nggak mau di dalam roti Ibu mau di luar Mozzarella-nya nanti Magdi gituin tuh Dipake apa itu? Tos Apa? Tos Oh Tos Tos Jadi cepat Siap kan Jadi kita gini ya Gini ya Biar kita berbeda ya Mau dilumerin tuh Biar kita berbeda Biar kita berbeda dong Siap Tadi kan mau dibikin terbuka Berbeda sih tuh Jatuhin daging Jadi kita bikin berbeda Disini Mantep Nama ini Kan main Jangan dipuji dulu Nanti kata bapak Apaan nih Kuning-kuning Kuning-kuning Gatunya jorok Gitu Ini berbeda namanya Ini Nyalah ini bu Mozzarella-nya mana Ini dia Taruh dulu Mozzarella-nya Jadi Mozzarella-nya Kita bikin berbeda juga Berbeda Kan biasa kan Di dalam burger juga Oh di luar nih bu Iya Kita di luar Habis itu kita Taruh di atas ini juga Oke Ini Jangan komentar Jangan ketawa Ini gak bisa ya Hebat ya Bener-bener Sejuno harus liat dulu Ini namanya Sekil Tau kan Sekil Ini namanya Sekil Ini namanya keahlian Gak ada yang bisa kayak begini Dalam situasi terdesak Kita harus mengeluarkan skill Skill ya tadi Nah Sudah cukup Cepet Cepet Tinggal di tosh Bismillah Ini namanya burger Burger payung Apa ya Burger tudung Burger tudung Mozzarella-nya Ya kan Cakep gak? Oh iya Cakep gak mas? Jadi menu Mas Jadi bakar ya Sudah bisa ngelawan ya Gara-gara Tadi kita saat Mau Melelehkan Keju Mozzarella-nya Kita mau pake tosh Ternyata Tosh-nya bocor Aduh Aduh Bener-bener Mas Mas Mati-mati Mati-mati Air 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 Pada kemana sini air Air Ini Ini Mas Siram Siram Ibu mundur dulu Bu Oh Karpet Karpet Eh Karpet Karpet Boy Boy Tolong Tolong Mas Diki Cepet Mas Diki Cepet Tolong Tolong Jangan panik Tolong Ayo cepetan Oh my god Cepet 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 Karpet Gak bisa Karpet basah Siram Panggil security Cepetan Woy Cepetan Pada kemana sini orang-orang Tangannya dia ikut Ada apinya Tambah gede aku Tambah panik Harus Cari kain basah Untuk Nutupin apinya Haduh Aman Alhamdulillah Kenapa sih? Yang Beledak lah Udah belum? Udah belum Udah Dikasih air Makin gede ya tubuh Dikasih air Emang iya? Ternyata salah Ternyata salah Aku pakenya air Gak boleh pakai air Begitu Ada kayak kebakaran Gak boleh diseram air Katanya air tuh Pemicu oksigen Supaya jadi si api Jadi tambah gede Jadi harus pakai kain basah Atau karung basah Atau anduk basah Pokoknya ditutup gitu langsung Udah Udah belum mas? Aman tuh Tos-tos banget Tosnya Udah jangan pake lagi deh Mending singkirkan Jangan deket-deket gas Sampai ada bampap lo juga Dateng Apa sih marah-marah kan? Apa? Air apa? Marah apa? Gitu Bisa aja mama radoa Coba dia Panik tau bener Kirain aku tuh Pas pada saat kebakaran Kirain aku tuh si Rehan itu Ngebercandain aku Dia mau ngeprank aku Ngomong lagi Ngomong lagi aku Masa sama si Rehan Gue udah bawa air comberan Hahaha Gue bawa air comberan Itu air apa sih? Air apa? Air apa? Air apa sih itu? Eh dengkul Nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge Ya Allah Gue takut Karena apa? Tapi anehnya Ini yang namanya Anggi sama Raffi kok santai baik gitu loh Kok bisa gitu Apa? Menciptakan kondisi kayak gitu Kalau aku udah gak bisa Eh enggak Gasnya masalahnya dua baru diisi Tabungnya gede Kalau meledak kayak gimana Udah disingkirin belum? Gue antara Emang itu gas itu yang bocor itu kecil Tapi kita kan gasnya ada gede yang dua Itu kalau nyambar bisa meledak Menyambarkan diri Gua Gua Ya Allah Anak gua ada di atas kan Ingat Aduh Anak aku di atas Gimana ini? Udah udah pikiran udah kayak gitu Gimana kalau Ya Allah Gimana mas kalau gitu Jangan pakai yang tas-tas-tas lagi deh Hahaha Ngedekin gue lu sih Hahaha Gede lu Airnya gede Apinya gede Segini Sepinggang Ya Allah Ya Allah Tolong hati-hati kalau masak ya Kita harus prepare Bila mana amit-amit Jangan sampai lagi kejadian Harus prepare Harus cek alat-alat Kalau sampai kejadian pun Kita harus punya alat Pemadam kebakaran yang Sesuai SOP gitu loh Ini guys Ya ampun Ternyata Ya Allah Mas Rian Hahaha Manusia api Hahaha Selamat Hebat Makasih ya mas Rian ya Makasihin kamu Kok sakar punya tau bu Kok ada bekerja SD Kalian ini aman? Aman sih pak Nggak kebakaran? Aduh masih deg-degan jantung saya Kita pakai lagi sih ini bu bisa Hah? Hahaha Gak mau gua pulang aja Bukan Yang mention Eh bukan Hahahaha Hahahaha Efek 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 mani Di bawah mani Gila engkau dari gini NAH 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 Gila jatoh Hahahaha 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 Udah saya belinya pas-pasan Buat presentasi aja Marah jatoh lagi Aduh Heeh Hahahaha Ada sih ada sih pak Itu cuma Roti aja doang pak Binsa doang Hehehe 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 Yooo Kenapa ini bu? Kita sudah menyelesaikan tadi Kendala kebakaran Hah masih tegang Tapi tenang Kalau misalnya ada terjadi kayak gitu Yang dilakukan apa Mas Rian? Harus mengambil kain tebal yang basah Kain tebal yang basah bukan air ya? Bukan ibu Berarti tadi ibu salah ya? Air, air, air Air Salah ya kayak di konser ya? Air, air Salah Berarti harus kayak pakai karung goni Apa anduk basah Atau yang Yang untuk kebakaran itu loh Yang merah itu Apa namanya? Gas, apa itu? Gas Eh bukan gas ya Hahahaha Alat pemadam kebakaran yang merah itu Itu penting Buat ada di rumah Atau di kantor Atau di mana Ya buat kita kayak syuting ini kan Banyak gas Tadi kepikirannya ibu apa? Aduh Anak saya Ada di atas Gitu kan Saya udah dipikirin ibu Saya kebakar disini Hahahaha Hahahaha Yang megang siapa mas Rehan kan? Tara sendiri Udah tadi pakai burgernya Pakai acara jatoh Karena saking paniknya Akhirnya ini ada cadangannya Ya mudah-mudahan Temen-temen jangan sampai kejadian kayak aku ya Jadi harus hati-hati Safety Masak juga harus diperhatikan Keamanannya Kebersihannya dan lain sebagainya Yaudah kita sajikan aja Ini dia Mountain Lava Burger By Reutami di Raychef Yummy Masih tegang Ini dia Mountain Lava Burger Ala Rechef Bikinan Reutami dan Rehan Yee Ini ya Gua cobain nih Iya Dari tampilan aneh Saat bapak mau coba Burger yang mau dipresentasikan tadi Ya sih sebenernya gak yakin Karena udah lihat banyak masalah Di saat masak tadi ya Ini di sini di sini di sini Kan ini namanya lava Ini kalo di jalan Dilihat nih Ini namanya Itu aku masih dalam keadaan panik Ya waktu Bang Pablo Aku persilahkan untuk Makan gitu kan Maksudnya kayak pengen dilenangin gitu loh Tadi ada kejadian kebakaran Kayak pengen Aduh kamu gak apa-apa Kamu baik-baik aja Bener ini Enak bayi Ini aja kebakaran Ini Aduh Habis dicobain Dibilang ini apa ini Katanya Ini apa ini Kayak Terus tadi kebakaran tuh kenapa? Rehan Rehan Sereh Sereh Kenapa bisa kebakaran? Tadi bapak gak ada sih Jadi Apa hubungannya? Emang gua kemana kebakaran? Hahaha Kadang-kadang ya Bisa sampai kebakaran Berarti kalian gak berhati-hati Harus ya Pada saat mau masak itu Seluruh peralatan di cek Di QC Quality Control Gitu Semua harus di cek yang bener Akhirnya begitu kan Ehm Harusnya ada dia dibakar nih kan? Iya Tuh Kenapa jadi begini? Ini kan akhirnya tidak maksimal Kenapa? Karena gak ada lagi alatnya Kalau buat customer Ini mengecewakan tuh Jelas kan? Iya Tapi kan insiden Gak ada Iya mau insiden mau apa Customer tuh gak mau tau kalian ada insiden Artinya kalau ada insiden Apapun itu ceritanya Kalian kurang dalam persiapan Prepare-nya kurang Merti? Merti pak Oke sekarang kita cobain Ya Ini apa nih? Hahaha Mustard itu enak loh Oke Ini kita cobain dari rotinya dulu ya Hmm Ini rotinya Belinya Belinya di tempat sosis Hehehe Kurang crunchy Hmm Kurang garing jadi Oh kamu mau kayak Garlic bread gitu Iya Harusnya crunchy dong Tapi kan ini kan burger Kita coba tentangnya nih Oh burger kan lembut Rotinya Dagingnya daging Hmm Sama onion ring Lihat Apa pelotakan tomat Hmm Ini daging? Iya Bukan brobelnya Hehehe Hmm Mana ada daging Daging buat burger se tebal ini? Ini dagingnya bikin sendiri Bukan beli jadi Iya Kalaupun bikin sendiri Harusnya ditipisin Separohnya Jadi tadi alasannya Rehan apa? Kenapa dagingnya tebal? Karena mau menutupi roti yang kecil Menutupi roti yang kecil Menutupi roti yang kecil Itu justru tidak proporsional Roti kecil Daging besar Nah Sontoloyo Gak pas untuk dihidangkan Aduh Banyak Masalah Dalam Penghidangannya Ini bukan premium justru 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 Kayak apa Makanan yang Kayak ini Gak niat gitu Mau ngasih orang makan Ah udah kasih lah Buk Buk Begitu nanti gak Ditumbuk-tumbuk aja semua Ini kayak gini nih Niat Aduh Tapi kan kalo customer Kasih daging tebal Dia malah seneng Harganya murah Loh iya Kamu jangan bandingkan Ada tipe-tipe customer Itu kan yang pengennya Namanya murah banyak Iya kan Tapi kan kalo Kita ini kan sekarang Banyak enak Pengennya Banyak enak murah Berkualitas Tampilan juga harus bagus Kita cobain perkedel ya Bukan perkedel Ancom Enak kan Ya kalo dagingnya pasti enak Tapi Untuk rasa Kata bapak sih Oke-oke lah Bapak Menyatakan enak Jadi Kalah di performance Jelek Aku kasih nilai 6 Gak bagus Dari semua Masakan Dan challenge Yang dilaluin ini Ini masakan Di nilai paling rendah Sama bapak Ini kebakaran Nilai 5 Berarti kalian kurang Kurang persiapan Tindak tambah jadi kurang Jelek Jelek Gak ada Maaf ya pak Lagi-lagi Bikin bapak kecewa deh Yang utama adalah bagaimana Tampilan Jadi kamu lebih fokusnya ke packaging ya Ya maklum Penampilan gimana Mau ditampilkan Orang keju aja gak jadi dibakar Orang kebakaran Susah payah Udah bermaksimal Eh malah karena ini Karena tidak prepare Gak profesional Tidak preparation Akhirnya kecelakaan Salah diganti Jadi 5 Aku itu seneng ya Packaging bagus Dalamnya bagus Ya kan Gua semerumur itu Jangan sampai bikin gua Pengennya yang sempurna Packaging bagus Dalam bagus Jangan packaging Bagus Dalamnya gak enak Tapi ini Packaging bagus Dalamnya gak enak Itu ngaco namanya Atau dalamnya enak Packaging gak bagus Ya kan Kalo ibu itu Packaging bagus Dalamnya Gak tau udah Enak Oke Gitu aja 6 Eh 5 Udah Parah banget sih Belum pernah kamu kasih 5 loh 5 Udah 5 Gak enak karena Apa ininya Tampilannya gak bagus Yaudah deh mah Soal ini kita Cepet Hmm 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 Udah aku yang abisin aja Udah Tampilannya Udah 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 Terima kasih.